Matilda ini mungkin bisa di meltdown secara cepat kali ya. Bisa di-dote juga kan, kayak lo kita terus gitu. Tapi ini dia game yang pertama untuk match terakhir kita. Di hari ini menjadi penentuan. Apakah Alter Ego akan membawa pajajaran Ida lolos bersamanya? Atau justru grafis yang akan mereka tarik? Karena Lenafden akan menjadi saksi dan ini dia game yang pertama. Gue masih penasaran nih dengan kalau emang Hazel buildnya tetap ke damage. Harusnya agak susah sih. Jujurnya agak susah. Tapi ya kalau ngeliat dari mana-mana pun matchnya Hazel pake damage. Itu emang selalu karena mungkin beda insting. Kayak kalkulasinya pasti akan berbeda. Terlihat dengan Little Ignition udah pasti bakal build damage. Harusnya gitu ya. Maksud gue kalau in case terdesak gitu loh. Mungkin ada. Keadaan tertentu gitu kan. Paling nggak Guardian Helmet lah gitu biar nggak gampang di meltdown. Atau pas kena poke jadi nggak langsung bisa di instan. Tapi kalau udah biasa damage agak susah sih Yul. Makanya. Gue pun ngerasa kayak gue biasa main Lancelot yang defense. Nah pas main damage bentaran doang hilang loh. Iya makanya beda jadi miskalkulasi lah ya. Namun peraduan itu wonder ternyata bisa diamankan untuk Alter Ego X dan serangan jarak jauh. Tapi Dev Coach, Dev Coach hampir saja hampir hampir digagalkan recallnya. Tapi masih bisa pulang juga dengan selamat. Dan ternyata usaha Hazel untuk bisa melakukan invasi jungle belum cukup berhasil. Masih bisa di secure lagi sama Alter Ego X tadi. Ya levelnya akan sedikit terhambat. Nah untuk jungle Hazel nih ya. Gue ngeliat dia yang nggak buru-buru untuk Turtle. Jadi kayak Turtle darinya udah setengah nih. Udah kebuka itu masih bisa farming dia. Iya. Karena mungkin butuh waktu untuk masuknya juga ya. Coba Dev Coach yang kali ini mulai tercicil. Dengan adanya satu gua Mystic Injunction. Mystic Project yang sudah mulai dibuka tapi Dev Coach. Coba untuk menarik lagi teman-temannya. Namun Wididi dengan HP yang nggak terlalu banyak menarik sekali. Alter Ego X untuk bisa mengejar namun Wididi too strong. Masih cukup aman. Masih bisa selamat. Nah ini nih udah di set up juga kan. Bahkan Kitsnya pun ngelepas dan dia mau kontes di arah purple buff sepertinya. Waduh. Dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah retribution dan ternyata purple buff. Dari Hazelnya dicuri. Pak Ang Lucu bakal coba untuk dikejar. Aparat-aparat. First Blood didapatkan oleh Kits kali ini. Yang membuat dari Alter Ego X berhasil untuk mendapatkan banyak sekali keuntungan. Lepas, lepas. Turtlenya nggak bisa di fight sama sekali. Karena Pak Jar jarang juga dia tahu nih powernya udah nggak ada. Retributionnya tadi masih delay dari Hazelnya. Akhirnya Kits juga pilihannya bagus. Akhirnya dia tabrak ke para pol dulu baru ke Tartel. Aha. Dan tentunya Tartel juga bisa diambil lagi sama Alter Ego X. Namun Hazel yang sudah mulai diganggu. Circling Eagle dibuka dengan soboom-soboom lanja. Tapi Dev Coach nampaknya cukup sendirian. Hingga dirinya pun tidak kembali untuk memaksakan kehendak. Pemilih untuk membelokkan saja dari Circling Eagle-nya. Itu emang kayak gitu sih waktu itu. Iya makanya. Diisengin aja emang. Ya nggak bisa kill juga sih kebetulan ya. Damagenya kan nggak terlalu terasa. Tapi untuk emblem support, emblem ternyata. Ada vitality talent pertama di top lane. Ya wah Grave Coach udah mulai tergerus juga HP-nya. Namun kalau ngeliat dari matchup ya. Eritel sama Brody. Harusnya bisa dimenangin Brody. Namun kali ini leveling dari Brody yang terancam. Tapi Wididi tidak akan tumbang secara mudah. Karena Flicker Defensive pun dikeluarkan. Mau tidak mau sih sebenarnya. Jangan kasih korban lagi karena kids. Takutnya malah snowball kids-nya kan. Kalau kids-nya udah snowball itu susah banget mau ditahan nanti. Damage dealt-nya tuh kayak bukan yang continuous damage pasti. Kan Brody tuh yang burst damage kan bukan yang attack speed. Wah ini XP-nya juga bedanya dua level loh. Bahaya banget. Raze-nya juga udah mulai tergerus dari segi HP-nya. Ada Furious Death yang sudah mulai connect. Ditabrak lagi. Wow. Terkena Airborne dan lihat bagaimana Raze-nya. Ini harus melakukan Flicker tapi di jebak dirinya Def Coach. Dan satu poin kill kembali diciptakan. Black Dagger 4. Ternyata purple bug-nya. Dicuri lagi oleh seorang kids-nya. Walaupun ada semua Tyrone Slash yang dibuka. Tapi Bistic Gas. Dampaknya belum cukup sebagian. Wah. Dan Wididi pun harus ditumbangkan. Berantakan. Setup teamfight dari pajajaran mereka. Gak bisa dapetin agresivitas mereka yang seperti biasa. Apakah ini match under pressure bagi mereka. Dan wah lagi-lagi Def Coach circling Eagle. Iya. Aku cukup setuju sih dengan adanya statement itu. Yang satu main atik tulus. Yang satu main under pressure. Mau gak mau ini harus menang. Harga pasti banget buat teman-teman dari pajajaran. Walaupun memang purple buff dicuri terus-menerus. Tapi Natex mulai maju lagi dengan turn point memory. Setidaknya. Bisa mendapatkan satu poin kill pertama. Walaupun harus mengorbankan Flicker. Waduh diambil lagi ternyata. Janggolnya. Hazelnya dimakan terus nih. Untuk sumber daya yang bisa diambil sama Hazel. Masalahnya Hazel ini masih muda banget. Dia masih 16 tahun kalau gak salah. Dan ini bener-bener match under pressure. Dan terlihat kali ini all-in terhadap Arfi. Yang hampir saja dia bisa bertahan dengan adanya heavy crossbow. Tapi dengan satu buah hit. Yang diluarkan oleh Natex pun. Membuat dari Arfi hilang di arah top lane. Tapi tukar juga adanya turtle. Tapi masih ingin lebih lagi bagaimana circling eagle menabrakan dirinya terhadap Natex. Tapi Natex masih bisa bertahan. Dicicil dengan sebuah astral meteor. Namun nampaknya dari satu astral sphere. Yang ditembakkan belum sampai ke tubuh dari Natex. Masih safe juga posisinya. Masuk di menit yang kelima. Hazel biasanya dikasih lane. Dan tadi Michael sudah dikeliar juga. Mungkin jadi fokus ke arah gold lane kali ya daripada jalan juga. Iya karena XP nya ketinggalan level. Jungle nya juga pusing. Lagi. Tapi setidaknya sekarang ada penjagaan ternyata. Dari race nya yang sudah siap-siaga dengan Bravest Fighter. Dan dipaksa untuk retribution dibuka oleh Hazel. Menyelamankan satu buah. Parbopop tapi klink spriternya diamankan juga. Bagaimana monster? Spectrify Gaming kembali. Shutdown diciptakan. Tyrus Rage nya gagal untuk bisa menangkap monster. Sehingga menukar nyawa. Dari Death Coach yang hilang dengan Adanya Natex. Dan juga Outer Top Turret. Ya mungkin tukernya sama bawah nih. Boleh juga dan untuk perbedaan level. Kids unggul satu level. Ini menit 6 loh udah level 10 juga. Kids ini farming nya gak main-main juga. Iya ini karena dia dapetin 2 kill juga gak sih yang nge-boost. Dari levelnya. Iya iya iya. Retribution. Ya boleh. Ya ini kids nya udah mulai invasi abis-abisan ya. Ya. Ya dengan adanya Enchete Talipan sekarang di tangan deh. Makanya ini skin nya keren banget lagi. Iya keren banget. Dari kids ya. Kalian yang mau skin keren kayak kids juga. Ini kalian langsung pantengin ya. Karena ada diskon loh. 30% untuk draw pertama nih. Kalau kalian mau skin yang sama kayak kids. Asik. Ada Lilia juga. N-I-O. Lilian nya lucu sih. Bener aku punya kebetulan. Aku belum. Awal kasih doang. Gak mau. Gajah aja sendiri itu 30% 10 kali draw pertama. Udah udah kepake. Oh belum dapet. Nanti gak lagi hoki ya. Oke. Tapi untuk Alter Ego X mereka unggul. Jelas dari invasi junglenya Fredrinya ini sangat-sangat masuk. Dan ini Matilda ini penyakit emang Ul. Susah banget. Jadi semua gerakan dari Hazel itu ke deteksi. Hazel tuh kelihatan oke Hazel lagi di top lane. Oke Hazel lagi di top lane. Dan retribution itu dibayai terus. Di screening terus ya. Eh eh. Jadi bener-bener. Tapi kali ini Astral Echo sudah mulai dibuka. Meriveal 3 pemain dari Pajajaran. Dipaksa untuk mundur purple buff yang harus dimiliki terlebih dahulu sebagai modal. Untuk Hazel bisa kembali mendapatkan dari segi itemization-nya. 2.400 gold tit yang dipegang oleh Alter Ego X. Mereka cukup berani untuk bisa langsung set up. Dan zoning out dari monster Black Dragon Transformation. Sudah mulai dibuka juga Hazel yang akan menjadi targeting. Tapi ternyata berbelok. Wididi yang akan ada di depan sana dengan radinya Bom Singbo. Namun ada perfect tattoo dan juga tiles range yang sudah mulai dibuka. Munsternya hilang. Dan sebuah mythic dust dari lini belakang. Rez menukarkan nyawanya. Tapi kids masih ingin lebih. Nattach dan Wididi menjawab dengan aduhnya escape skill yang dimiliki. Nyaris tadi Astral Recall-nya. Untungnya lebih jauh tadi dan masih bisa selamat juga. Munster ditukar dengan Rez. Ya pertukaran antara kedua XP lane. Tapi tarutnya ini jadi gak imbang nih. Karena bisa sampai inner tarut loh. Waduh. Flicker mau gak mau. Mau gimana ya. Hitboxnya gede tadi kena harusnya. Tapi masalahnya ini juga inner-inner tarutnya udah mulai rontok. Ini pajajaran bener-bener kayaknya dalam keadaan under pressure sih. Gimana sih math-math ya. Wah ini penentuan ini gak boleh ngebeli mistake, gak boleh mistake. Akhirnya setelah lu hati-hati akhirnya jadi ragu gitu. Masalahnya kalau udah kayak gitu loh. Satu kali kayak tadi contoh first blood aja. Bang lucu kenal first blood itu malah tertekan gue jadinya. Wah gue udah ke enam-percent blood lagi. Gimana nih gimana nih. Aduh sorry 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 sorry. Udah pasti kayak gitu loh. Jadi bingung ya kan. Jadi makin hati-hati. Terus akhirnya jadi ragu-ragu. Mau maju mau enggak. Mau maju juga jadi takut tumbang. Mau mundur jadi gak ada follow up damage. Namun Terence Revenge sudah mulai dibuka. Mengecek karir rumputan saja. Def coach yang ada di sana. Yang kebuat bisa skating-kating lah. Ya 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 memang sih. Ini match-nya penentuan dan gue ngerasa pada jalan-nya. Belum terlalu punya pengalaman banyak. Ini bakal jadi dampak besar loh untuk mereka. Yap. Apakah ini sistem pertama mereka kan. Iya. Tapi wow itu dia. Ada Circle Eagle yang digeser. Terkena adanya Airborne, Evac, Natex harus mundur. Itu hanya zoning out aja. Untuk bisa mendapatkan inner turret di arah bottom lane. Top lane nya udah dipotong. Ya akan unggul satu turret mungkin terimitnya. Bakal ditabrak juga. Udah buset Black Dragon pembakan. Yap. Udah mulai ada satu ekor naga mengudara juga. Terusnya terkonek menunjukkan kurang kit. Tapi tidak ada pop damage yang cukup. Dan itu hanya usaha untuk nge-delay. Dari kit nya untuk maju lagi. Sehingga outer middle turret masih bisa dipertahankan. Yang penting di clear sih. Bisa di clear udah. Itu udah aman banget tadi ya. Memang agak sedikit sayang. Karena kena tarut kebetulan tadi dari kit nya. Ini capek banget loh masih udah. Dia gak. Emang gak ini sih. Gak bisa nge-kill. Iya. Tapi dia dikitin terus kesel gak juga. Udah gitu dicicil kan. Walaupun damage nya gak terlalu gede. Cuman jadi cicilnya itu mau gak mau kan harus nyari darah lagi. Mau gak mau kadang ada recall dulu. Tapi ini dia keunggulan dengan adanya utility jungler. Yang dibawa oleh alter egois. Namun Ravest Fighter sudah mulai dibuka juga. Rest maju sendirian. Tidak ada follow up damage yang masuk. Dan itu hanya nge-zoning aja. Set up. Tapi Wididi di belakang. Ada natex yang ketahuan posisinya terkena satu buah retribution. Nampaknya natex bergerak ke belakang. Dan lihat Wididi di nya tertinggal sendiri. Yang terkena astral meteor. Dan juga tyrant's rage. Yang tidak ada follow up tapi natex. Tergeprek dengan ada satu buah prasura tapi di sisi lain. 1v1 antara monster dan hazel. Terlalu dalam nampaknya. Sehingga monster pun bisa menumbangkan hazel dan tiga pemain dari pajajaran hilang. Wow ini gak bagus banget sebenernya untuk pajajaran. Alter egois dia dapetin lore ini secara free. Bukan hanya lord. Bahkan tiga kill yang diunggulin ini bener-bener menjadi poin yang sangat mahal bagi mereka. Dan ya untuk defensive sebenernya masih ada Gord juga dari pang lucu. Tapi hati-hati nih. Karena akan ada monster yang terbang ke belakang. Itu bakal jadi pressure. Pang lucu Gord ini gak punya escape yang bagus. Hanya modal spell. Dan satu level lagi mentok untuk kids level 15. Bahkan dari hazel masih level 13. Waduh ini berat lah ya. Untuk wah kidsnya udah level 15 juga. Mulai maju lagi dengan ada mistik projectile. Pertanyaan besar. Saya bisa numbangin kids kayak begini. Natex lah mungkin ya satu-satunya. Atau ya bisa sebenernya pang lucu juga damage lumayan sih. Agak ada through damage kan. Ya itu dia yang jadi masalah. Dia under gold, under level juga. Dan pressure dari ini loh. Astral Eco juga bahaya banget. Terus ke reveal. Kena cucil. Wah satu kali Astral Fear dilempar. Pang lucu kehilangan setengah HPnya. Tapi Lord yang pertamapun masih coba untuk di defense oleh natex sendirian. Hazel udah mulai membuka magic sentry. Mengetahui kebenaran pemain-pemain dari alter ego. XR ini di bulimaran. Gold gap. Terlalu besar. Makanya ini angka yang bahaya banget. Karena masih di moment 11 juga kebetulan. Gue susah nih. Lihat game winning momennya tuh agak susah memang daripada cara. Dia gak memanfaatkan blundernya air. Iya. Karena mau bikin momen dari Wididi juga dari tadi kejauhan terus. Tapi untuk Hazel yang masih coba untuk memberikan sedikit dealing damage-nya. Ada tiga base turret yang sudah terexpose kali ini. Memang sih masih ada juga karena tadi Lord yang pertama. Masih belum ada charge. Jadi ya gak bisa all-in juga untuk base turret. Magic Sentry dibuka. Monster dan juga kits ke-reveal. Tapi ya gak bisa dipanis juga menurut gue. Fall up damage-nya itu seandainya mau makan kits. Kayaknya tetep gak cukup deh. Udah jadi immortal bahkan. Di item ketiga loh udah immortal. Bermodel kan anti-quiras ya. Untuk nahan damage dari natex. Gak terlalu perduri sama damage dari panglusi juga. Karena stream-nya kan DPS ya. Jadi dia masih bisa kabur juga. Dash-nya kan jilainnya lumayan cepat dari kit. Gila. Jadi di depan dan coba dipanis. Yap. Deku ini ada 31 buah mistika sudah mulai disembur. Ada immortal yang down. Tapi liat tabrakan. Sirtling Eagle ke arah belakang. Airborne Event. Dan mulai masuk lagi dari Moonsters-nya. Dengan dari Super Petrify Gaming dan Dragon Interformation. Dimana We Didi belajar. Yang kali ini harus dipaksa untuk murder dan double kill from Arvi. Membuat dirinya pun kali ini diselamatkan. Dengan Guiding Wind Save the Day. Dari Death Code dan tersisa natex sendirian. Tanpa adanya bayaran yang bisa didapatkan oleh pajajaran. Ditabrak dan natex-nya terkenal lagi. Gak bisa. Satu damage yang begini menyakitkan. Dan one-trend goji surreal. Wipeout diciptakan. Dan Alter Ego X take the game one. Wow, 13 menit. Hampir 13 menit game yang berjalan. Alter Ego. Mereka berjalan.